Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Demikian rumusan dasar kemerdekaan bangsa yang dilanjutkan dengan berdirinya negara Republik Indonesia. Akan tetapi, penjajahan memang tidak kenal perikemanusiaan dan perikeadilan. Belum lagi lewat hitungan bulan, kekuatan kolonial asing itu datang kembali. Mereka memandang sebelah mata bangsa Indonesia, mengabaikan proklamasi dan terutama jiwa merdeka yang telah membuncah. Tak lagi sudi, jadi kaum terjajah. Dan sejarah pun memerah oleh darah yang tumpah dalam sekian pertempuran. Pertempuran di antara dua kekuatan yang saling berseberangan. Di antara desing peluru dan dentuman mesiu itu, para pejabat dan diplomat berijibaku di Medan Juang yang tak kalah menentukan. Perang di meja perundingan. Dan diplomasi adalah pertempuran politik yang tak selalu mudah dipahami. Sebagaimana peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam lini masa negeri ini? Terima kasih telah menonton! Sejarah kemerdekaan Indonesia telah melewati perjalanan penuh warna. Sedari mula, serdadu dan diplomat saling uji kekuatan dan kecerdasan dari pihak Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dan menegakkan kedaulatan sebagai bangsa merdeka. Sementara dari pihak Belanda, untuk kembali menguasai koloni lama yang lepas karena Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jerman di Eropa dan kejatuhan Jepang di Asia bisa jadi menandai selesainya Perang Dunia Kedua. Di atas kertas, perang telah tuntas. Tinggal puing dan luka yang akan terus berjejak dan membekas. Sampai kemudian, akan berlanjut dengan perebutan pengaruh dan wilayah di antara sesama pemenang perang. Sebelum semua itu, sebagian bangsa bertindak segera menyatakan kemerdekaan. Membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Dan perang pun kembali terjadi di berbagai wilayah. Bagai tak akan usai sudah, hanya kepahitan dan catatan hitam Perang Dunia Kedua juga yang membuat jalan diplomasi jadi pilihan yang terus digaungkan di seluruh penjuru dunia. Sebagaimana pertarungan antara Indonesia dan Belanda, dunia terus mendorong dilaksanakannya perundingan dan meredakan konflik-konflik bersenjata. Ketika kita berbicara tentang periode antara 45-49, dalam arti kata, ketika kita melakukan mempertahankan kemerdekaan kita, ada berbagai faktor yang harus diketahui dulu. Misalnya, begitu selesai Perang Panas, Perang Dunia Kedua, maka kemudian terjadi Perang Dunia, dalam arti kata Perang Dingin. Yaitu, mengapa dikatakan dingin? Karena seakan-akan tidak ada Perang Fisik, padahal ada juga. Tapi ini memang peran antara dua kekuatan ideologi. Ideologi kapitalis liberalistik. Amerika, Inggris, Eropa Barat, berhadapan dengan Marsis Komunis, Uni Soviet, Stalin ketika itu, Uni Soviet dan Eropa Timur. Tapi Eropa Timur dipaksa juga oleh menjadi komunis. Nah, itu, dan ini memberikan pengaruh tertentu nanti dalam proses perkembangan kita, karena nanti bagaimana pengaruh Amerika, bagaimana usaha Uni Soviet juga untuk mengembangkan ideologinya dan sebagainya, dan itu memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan kita. itu kenyataan internasional yang terjadi. Nah, internal kita terjadi juga perpecahan cara berhadapan. Apakah kita akan melakukan, seperti misalnya, persatuan perjuangannya Atan Malaka. Itu menolak perundingan. Makanya, ketika Linggar Jati dilakukan, oposisinya sangat kuat, kan? Itu. Lalu kemudian nanti baru masuk ke Renville, setelah, setelah, apa, setelah Sahrir menyerahkan, lalu kemudian diganti oleh Amir Saripuddin, dan Amir melakukan perundingan itu. Perundingan Linggar Jati adalah jalur diplomasi resmi pertama Indonesia dan Belanda yang berhasil mencapai kesepakatan. Ditengahi oleh Inggris, perjanjian ini menemukan titik kesepakatan pada tanggal 15 November 1946 dan ditanda tangani secara resmi oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan-kesepakatan Linggar Jati ditafsirkan berbeda di antara pihak Belanda dan Republik. Perbedaan penafsiran dari kedua belah pihak menambah dilema dan tekanan yang didapatkan dari masing-masing pihak, terutama untuk pemerintahan Republik Indonesia yang masih sedemikian muda usia. Tekanan politik dalam negeri memaksa pemerintahan Kabinet Syahrir mundur pada 27 Juni 1947. Tiga bulan saja dari semenjak Linggar Jati ditanda tangani. Pemerintahan kemudian dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada 30 Juni 1947. Kabinet baru di bawah Amir Syarifuddin melanjutkan usaha yang bisa meredakan ketegangan dengan Belanda. Nyatanya, kesepakatan-kesepakatan melalui jalur diplomasi tidak lebih hanya jeda semu perdamaian. Belanda tak bisa berlama-lama dalam status kuo kekuasaan atas tanah koloninya. Mereka telah mengerahkan lebih dari 100 ribu pasukan. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit di tengah kehancuran perekonomian Belanda pasca Perang Dunia Kedua. Belanda harus segera bisa menguasai komoditi-komoditi penting terutama perkebunan gula di Jawa, karet di Sumatera, juga minyak bumi. Kalangan militer mereka telah membuat perhitungan kota-kota penting Republik dapat dikuasai dalam hitungan minggu dan enam bulan untuk wilayah Republik secara keseluruhan. Akhirnya, 20 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya di Indonesia. Belanda sendiri menamakan gerakan ini sebagai aksi polisionil, yaitu kebijakan penegakan ketertiban di wilayah dalam negeri sendiri. Gerakan dan penamaan aksi demikian ini tidak lain adalah delusi yang mengabaikan kenyataan telah terpenuhinya syarat sah Indonesia sebagai negara merdeka. Belanda telah melakukan invasi ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang telah diakui Belanda dalam perjanjian Linggar Jati. Dengan agresi ini, perjanjian Linggar Jati pun resmi dilanggar oleh Belanda. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menguasai Madura dan ujung timur Pulau Jawa. Pasukan yang lebih kecil digerakkan di sebelah utara untuk mengamankan Semarang di bagian tengah Pulau Jawa. Dengan demikian, Belanda menguasai hampir semua kota pelabuhan di Pulau Jawa. Di Sumatera, mereka merebut perkebunan di sekitar Medan dan instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang. Agresi militer Belanda pertama ini menjadi pelajaran pahit bagi tentara Republik Indonesia. Pengalaman yang belum lagi didapatkan pada berbagai pertempuran sebelumnya. Ketika Belanda bersama sekutu baru datang dan melaksanakan misi pemulangan interniran Jepang, agresi kali ini menunjukkan betapa Belanda memang sungguh-sungguh mengerahkan kekuatan militer untuk kembali menguasai Indonesia. pertempuran-pertempuran itu menyadarkan Nasution sebagai Panglima bahwa kita tidak bisa perang melawan Belanda dengan linear perang. Oleh sebab itu lahirlah gagasan gerilya. Gerilya itu kucing-kucingan. dan tekanannya doktrinnya Nasution itu mengepung tentara Belanda dari desa-desa. Ini kemudian melahirkan keyakinan doktrin tentara berperang bersama rakyat melawan Belanda. Dan kemudian dipraktekan lagi ketika perang gerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya jangan berperang berhadapan dengan tentara Belanda. Mereka senjatanya lebih bagus letihannya lebih baik kita ganggu aja dari desa-desa. Periode itu kan periode perang kemerdekaan istilah tentara perang kemerdekaan kedua saya kira. itu menjadi pengalaman itu dikelola oleh tentara menjadi dasar doktrin berperang bersama rakyat melawan Belanda. Dan itu dipraktekan. Itu dari praktek. Nasution kan bergerilya di gunung-gunung kalau Anda baca Memoir Nasution kan itu diceritakan. Demikian juga pasukan Siliwang yang lain dan pasukan-pasukan yang lain dan itu sebabnya Nasution kan mengatakan kita tidak mengalahkan tentara Belanda kita membuat mereka kepayahan mereka tidak terlatih perang seperti kita makan dari rakyat. Aksi Belanda ini mendapat reaksi keras dan ditentang oleh dunia internasional terutama India dan Australia Demikian juga dengan sekutu utama Belanda sendiri yakni Amerika dan Inggris yang nyata-nyata tidak menyukai aksi yang dilakukan secara sepihak oleh Belanda ini. Perserikatan bangsa-bangsa segera turun tangan dan menghimbau untuk diadakannya gencatan senjata. Pada 4 Agustus 1947 PBB memberi kesempatan kepada Syahrir untuk berbicara atas nama Republik Indonesia dalam sidang umum PBB di New York Amerika Serikat. But they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak dejected colony. Long after we as a people had so to speak disappeared from the face of the earth the general political awakening of Asia the rebirth of the Orient also affected us. At the end of the 19th century we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on it has been our constant desire our one ideal our strife and struggle to become a nation again. In 1918 our national movement gained great strength and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal in common with similar movements in other countries my people too bent all their energies to achieve the status of an independent nation. Syahrir mewakili Indonesia berhadapan dengan diplomat senior Belanda Elko Erfwan Clevens. Pidato Syahrir dalam sidang ini mendapat apresiasi dan dukungan baik dari peserta sidang perwakilan negara-negara dunia dan media internasional kala itu. tersebut trouble between the Dutch and the Indonesian republic our trouble is not with the republic it is with this present self-appointed republican government it is unable to provide anything like regular administration republican leaders say they can't trust your government on the independence question our promises of independence were made by a large majority of a freely elected Dutch parliament the path of Dutch colonial history is strewn with broken promises in 1918 they promised us internal autonomy that promise was not kept in 1942 the Dutch queen promised us voluntary cooperation cooperation between Holland and Indonesia on an equal basis that promise wasn't kept in October 1946 we signed a truce agreement with the Dutch they broke that agreement too the Dutch the Dutch charge the Indonesian republic has not carried out the promises of the Linggajati agreement we Indonesian have kept every promise we wanted to submit our differences with the Dutch to arbitration as called for by the Linggajati agreement but the Dutch repeatedly refused our requests tore up the Linggajati agreement and one hour later launched a full scale attack on us Oktober 1947 PBB membentuk Komite Jasa-Jasa Baik untuk membuka mediasi perdamaian Indonesia dan Belanda Komite ini terdiri atas Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank B. Grant, Australia oleh Richard Scurvy, dan Belgia dengan Val van Zeland Tugas Komite yang kemudian dikenal sebagai Komite 3 negara ini adalah membantu pelaksanaan perundingan Indonesia dan Belanda Sementara itu, sejak bulan Agustus, Belanda terus melakukan pembersihan di wilayah yang mereka invasi Tentara Republik dan Laskar Pejuang terus bertahan, menjalankan siasat perang gerilya Divisi Siliwangi di Jawa Barat menjadi salah satu garda penting perlawanan terhadap pendudukan militer Belanda Sejarah Hitam Perang Dunia Kedua Yang menjadi landasan pembentukan perserikatan bangsa-bangsa Memiliki misi besar penyelesaian konflik antar negara melalui jalan damai Segala jenis konflik bersenjata bisa jadi bibit dimulainya kembali perang dunia Itulah sebabnya Komisi 3 negara yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk menengahi pertikaian Indonesia dan Belanda Menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh Salah satu strategi yang dijalankan Komisi ini adalah mempertahankan Republik Indonesia dalam bentuk serikat Seperti yang sudah direncanakan Renville itu adalah perjanjian kedua antara Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda Perjanjian pertama itu namanya Linggarjati Kalau Renville itu diadakan di atas kapal perang Amerika Renville Linggarjati itu di desa Linggarjati di sekitar Cirebon sana Yang pertama adalah itu dan Inggris masih ada waktu itu Dan ikut di dalam pertemuan di Linggarjati itu Nah Linggarjati itu kemudian kacau Karena Belanda memberi tafsiran-tafsiran Yang bagi Republik Indonesia dianggap merugikan Oke Nah ini memprovoke Belanda melakukan agresi pertama Agresi pertama Banyak wilayah Indonesia tadi Tadinya Itu diduduki Belanda Jawa Timur sebagian Jadi Yang jadi Republik Indonesia itu Tersisa Istilah Pak Dirman waktu itu Hanya seperti daun kelor Daun kelor itu kan kecil sekali Sebenarnya Belanda juga melakukan Dalam perundingan itu Tanda kutip Kelucuan Kelucuannya apa Pimpinan Belanda Delegasi Belanda Orang Indonesia Abdul Kadir Nah Mungkin dia menunjukkan bahwa Lihat Belanda Tidak seperti yang anda Selama ini seakan-akan anda Kita menyingkirkan orang Indonesia Kepala delegasi Pimpinan delegasi kami Orang Indonesia Tapi ya kasihannya Ketika dia turun di Luda Indonesia Terima kasih 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 Lalu Nah lalu Wakil Amerika Berjalan bersama dengan Siapa? Bersama dengan Amir Saripuddin Menuju ke Kamarnya masing-masing Nah Lalu kemudian Amir masuk ke ruangannya Ke kamarnya Nah Tapi jendelanya masih buka Nah Disitu Wakil Amerika ini Menengok ke dalam kamarnya Amir Nah Dia lihat Amir sedang memegang Injil Nah Dia kembali Lalu dia ketuk Kamu Kristen? Iya Nah 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 disitu Dan ini juga saya pernah dengar dari Pak Sima Tupang Dari situlah ada semacam Kesepakatan Oke Terima aja nanti Nanti kalau saya pulang ke Amerika Kita kan sama-sama Kristen Nanti Kalau saya pulang Nanti Nah tetapi Yang celakanya apa Kemudian setelah Wakil Amerika pulang Dia diganti Ini Jadi ada Ada selalu ada Hal-hal yang Faktor X Yang Tapi ya Itu sebabnya mengapa Kemudian Amir menerima Perjanjian Isi perjanjian Renpil itu Dengan harapan Bahwa dia akan Bantuan dari Wakil Amerika ini Celakanya Ganti Tapi ya Terlepas dari itu Ternyata Toh tetap Walaupun nanti Amir jatuh Diganti Karena Alasannya merugikan Hasil Renpil itu Dianggap lebih jelek Daripada Linggarjati Faktanya memang Seperti itu Tetapi Nah yang menarik itu Adalah Bahwa yang dianggap Merugikan ini Oleh Hatta Tetap digunakan Dan itu justru Menguntungkan Secara diplomatik Gitu Secara militer Barangkali kita Rugi Karena Militer-militer Kita harus Keluar dari wilayah Yang telah kita kuasai Akhirnya Pada 17 Januari 1948 Kesepakatan disetujui Oleh seluruh pihak Persetujuan ini Mengakui Gencatan senjata Di sepanjang Apa yang disebut Sebagai Garis Vanmuk Garis Vanmuk Adalah pengakuan Belanda atas Wilayah terdepan Yang mereka duduki Melalui agresi Sebagai wilayah Kekuasaan Belanda Dalam kenyataan Di lapangan Wilayah di belakang Garis Vanmuk Sesungguhnya Masih dikuasai Oleh pihak Republik Akibatnya Wilayah Indonesia Tinggal tersisa Di sebagian Jawa Tengah Yogyakarta Dan sebagian Sumatera Pembagian wilayah Yang demikian ini Secara kasat mata Sangat merugikan Indonesia Dan menjadi Kemenangan besar Bagi Belanda Akan tetapi Para pemimpin Republik Pada saat itu Terutama memiliki Misi besar yang Lebih strategis Yakni Eksistensi Indonesia Yang diakui Resmi Oleh dunia Bahwa Indonesia Sebagai bangsa Dan negara Yang merdeka Memang Telah terbukti Nyata Keberadaannya Bertolak belakang Dengan Pandangan Belanda Yang masih Menempatkan Wilayah ini Sebagai Hindia Belanda Koloni lama mereka Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Agresi militer Belanda pertama Yang diselesaikan Dengan Kesepakatan Renville Membuat wilayah Republik Semakin kecil Kubu-kubu yang berseberangan Dengan Kebijakan Pemerintah Sebagai Sasaran kritik Dan serangan Politik Kabinet Amir Syarifuddin Jatuh Anggota Anggota PNI dan Masyumi Meletakkan Jabatan Mereka 17 Januari 1948 Persetujuan Renville Ditanda tangani Tak Sampai Seminggu Kemudian Amir Syarifuddin Meletakkan Jabatan Pada 23 Januari 1948 Jadi Renville Itu Perdana Menteri Waktu itu Adalah Amir Syarifuddin Oh itu Diserang Habis-habisan Di Jogja Akhirnya Dia Mengundurkan diri Kan kemudian Diganti oleh Bung Hatta Oke Jadi Wakil Presiden Menjadi Perdana Menteri Dan Menteri Pertahanan Ini Kemudian Menimbulkan Soal di pihak PKI Karena Musoh yang datang Dari Moskow Marah kepada Amir Syarifuddin Kenapa kamu Menyerahkan Kekuasaan Kan Komunis kan berpikir Kalau sudah berkuasa Ya lepaskan Kekuasaan itu Nah Rupanya Ya Amir Tidak terlalu kurang Komunisnya Akhirnya Dia tersingkir Dari pimpinan Komunis Karena datangnya Musoh itu Meskipun akhirnya Dia kan terbunuh juga Karena Dia Terlibat Peristiwa Mediun Tertangkap Dan hukum mati Soekarno Segera menunjuk Muhammad Hatta Untuk memimpin Kabinet Presidensial Darurat Yang tidak bertanggung jawab Pada KNIP Tetapi pada Soekarno langsung Sebagai Presiden Anggota Kabinet dipilih Dari golongan tengah Terutama PNI Masyumi Dan tokoh-tokoh Yang tidak memiliki partai Di sisi yang lain Amir Syarifuddin Dan organisasi sayap kiri Menjadi pihak oposisi Pemerintahan Presidensialnya Hatta Berhadapan dengan Kenyataan-kenyataan Seperti ini Bagaimana dia Harus berhadapan dengan Keadaan dalam negeri Dia dioposisi oleh Amir Syarifuddin Kemudian datang Musoh PKI Dan itu kejam Tetapi kemudian Persoalan Internasionalnya tadi Bagaimana pandangan Amerika Terhadap kemungkinan pengaruh Uni Soviet Komunis Di Indonesia Itu Terjadi Indonesia terjebak dalam situasi yang penuh tekanan Kekuasaan Republik ini Terbatas di wilayah pedalaman Jawa yang padat penduduk Dan kekurangan bahan makanan Terutama beras Belanda menjalankan strategi blokade ekonomi Kesepakatan Renville Juga memaksa tentara Republik Meninggalkan wilayah-wilayah kantong Semua berkelindan Menjadi persoalan besar dan genting Yang harus segera diatasi oleh pemerintahan Kabinet Hatta Pemerintah Republik akhirnya mencetak lebih banyak uang Dan menutupi biaya dan anggaran negara Terjadilah inflasi Terutama karena meningkatnya harga beras Di satu sisi Penghasilan para petani membaik Dan sebagian besar hutang mereka dapat dilunasi Sementara penghasilan para pekerja merosot Kaum buruh yang menjadi pendukung utama kelompok politik sayap kiri Menjadi pihak yang paling dirugikan dari kebijakan Kabinet Hatta Februari 1948 Koalisi sayap kiri berganti nama Menjadi front demokrasi rakyat Dan mengecam perjanjian Renville Yang sesungguhnya ditandatangani oleh pemimpin mereka sendiri Yakni Amir Syarifuddin Front demokrasi rakyat atau FDR Membesar dan semakin liar Dengan kedatangan tokoh komunis yang baru pulang dari Rusia Tokoh itu bernama Musso Dialah yang memicu terjadinya pemberontakan PKI di Madiun 1948 Renville ini memiliki makna adalah disebabkan oleh karena Sikap pemerintah Indonesia lebih lanjut di bawah Hatta Tidak menganggap bahwa ini jangan dipakai karena merugikan kita Walaupun dalam prosesnya Nanti Hatta justru menghadapi persoalan oposisi dari FDR Yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin Kan lucu itu Ada-ada-ada faktor-faktor tanda kutip Kelucuan politik Terjadi ya Hatta mengatakan kami terima Dan kami menjadikan ini landasan untuk Proses pengakuan Belanda terhadap Republik Dia lakukan Nah tetapi dalam perjalanannya setelah disusun kabinetnya Dan kemudian Hatta mengatakan bahwa Renville tetap menjadi pegangan dalam bekerja Justru yang menolak Amir Syarifuddin FDR Yang nanti FDR ini nanti berubah menjadi PKI setelah datangnya musuh Kesini dan itu yang berproses nanti terjadinya peristiwa Madiun Jadi peristiwa internal kita nanti berkaitan dengan sikap Amerika Yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa sikap pemerintah Indonesia terhadap langkah intervensi komunisme di wilayah Asia Selatan dan Asia Timur ini Itu bagaimana? Nah dalam kenyataannya setelah Apa namanya Setelah Hatta berhadapan dengan peristiwa Madiun Dan ternyata yang melakukan Madiun itu adalah PKI Termasuk Amir Syarifuddin Maka sikap Amerika berubah Indonesia di awal kemerdekaan telah menghadapi ujian yang tak berkesudahan Dari pihak asing agresi militer dan konflik bersenjata terjadi di mana-mana Di dalam negeri pemerintahan tak pernah stabil dengan sistem demokrasi dan politik yang labil Setelah itu gerakan-gerakan pemberontakan menambah persoalan Pada akhirnya Para pemimpin bangsa harus mengambil putusan di antara sekian kemungkinan Bermain strategis melalui perundingan dan diplomasi Bisa jadi adalah pilihan paling logis dan realistis Kesalahan orang melihat hal-hal tertentu seperti Renville seakan-akan merugikan Iya dalam arti kata bahwa yang kita miliki lalu kita serahkan kembali Tapi secara diplomasi kan menguntungkan Karena perkembangan internasional Dan kemudian kesalahan PKI dengan peristiwa Madiun juga bertambah lagi Dan ini tetap berkaitan dengan sikap Hatta bagaimana dia menerima Renville Nah tetapi walaupun begitu Belanda tetap berusaha melanjutkan usahanya untuk menguasai Indonesia Mereka masih tetap berusaha dengan mempersiapkan serangan kedua Yang nanti kita kenal agresi kedua Belanda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih